Bencana alam kembali menghampiri Ibu Pertiwi di awal tahun 2022 datang dari bumi cendrawasi Papua Timur Indonesia Berikut rekaman dan laporan langsung dari Kabupaten Jayapura musibah banjir bandang saksikan berita selengkapnya hanya di channel RBS Robinson banjir di depan kompleks kehutanan Perumna Sempat pas di depan jalan masuk jembatan kehutanan rawan untuk blok C dan blok A jalan sudah ditutupi oleh air setinggi petis orang dewasa musik 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 pak guru bilang semua-semua balap bantuan datang ke sekolah dulu kah ini sekolah suhancur harus kencang sekali ini kayaknya banjir terbesar pak guru jadi kerakan sudah saya sudah bilang Pak Sarnas tapi mobil juga tidak bisa masuk dok dua banjir banjir sedikit lagi kita mengungsi di pos kantor gubernur ini motor melokok penjir 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 jatuh 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 Heram dan Muaratami Pemerintah daerah dibantu TNI Polri Mengerahkan perahu karet Untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir Sementara itu Kapolsek Jayapura Utara Agape Yahya Rumra menyampaikan Ketujuh orang korban meninggal dunia dan korban luka-luka Telah berhasil di evakuasi Ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Papua Jadi Semua korban yang meninggal Akibat langsung dari 4 TKP ini adalah Tujuh korban meninggal dunia Dan sudah di evakuasi semua Tempat segi yang kulit kami itu agak berat Wakil wali kota Jayapura mengimbau warga Yang tinggal di daerah tantaran kali Dan perbukitan di wilayah kota Jayapura Untuk tetap waspada terhadap potensi bencana Berdasarkan data BMKG Lima wilayah di Jayapura Untuk sepekan ke depan Berpotensi hujan dengan intensitas sedang Hingga lebat yang disertai pada Guntur dan angin bencang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!